Kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Mino untuk berdagakan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Empat saham yang direkomendasikan pemirsa ada Tebik, kemudian juga ada Isat, SMRA, kemudian juga ada ERA di mana keempat saham ini direkomendasikan BAI untuk Tebik, supportnya di 2530, resistennya di 2680, Isat di 6450 sementara resistennya di 6650, SMRA di 975, resistennya di 1.015, sementara ERA di 605 dari sisi support kemudian juga resistennya ada di 635. Pak Mino kita lanjutkan kembali Pak. Ya, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Mino, mungkin analisis rangkuman keempat saham ini sehingga direkomendasikan untuk perdagangan esok hari Pak. Ya, intinya ada beberapa emiten ya yang saat ini mendapat sentimen positif dari musim puasa dan lebaran ya misalnya kayak Tebik, kemudian Isat dan ERA yang tentunya diharapkan di bulan puasa dan lebaran nanti itu konsumsi data itu akan meningkat, kemudian kalau untuk ERA sendiri tentunya di musim lebaran ada potensi masyarakat itu kembali membeli gadget barunya ya. Jadi harapannya ini akan mendapat sentimen yang cukup positif. Kalau dari sisi pergerakan harga sendiri memang untuk kayak Tebik itu masih cukup bulis, kemudian untuk Isat juga seperti Tebik ya, kurang lebih trennya masih cukup kuat gitu mas. Nah, untuk terkait SMA sendiri memang ini masih melanjutkan sentimen sebelumnya ya terkait dengan penjualan marketing sale yang cukup baik di kuat hal satu gitu mas. Dan ini dampak dari kebijakan insentif dari pemerintah, momentum kebangkitan dari properti Pak Mino? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk properti mungkin lebih seperti sektor otomotif ya, dimana ini mendapatkan keuntungan dari kebijakan baru yang diluncurkan oleh pemerintah dan kelihatannya dampaknya memang cukup positif gitu mas. Jadi market itu responnya sangat positif juga gitu. Baik, ada Tebik, Isat, SMRA, kemudian juga ada ERA. Semuanya direkomendasikan baik. Tadi support dari sisi sudah kami tayangkan dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Mino, kita lanjutkan kembali Pak untuk pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita akan coba Sapa, Bapak Rayandi di Bekasi. Terima kasih sudah bergabung untuk jasa marga Pak Mino. 4-1-2-5 Pak, tapi lebih ke arah jangka panjang Pak Mino. Ya, kalau untuk jasa marga, kita masih optimis juga ya bahwa tahun ini ada proses recovery juga, lalu lintas, walaupun sebenarnya ada kegiatan pembatasan mudik ya. Tapi kita justru melihatnya masih positif ya, karena kan walaupun dilarang mudik, tapi mobilitas di Jawa Budi Dabak itu masih diperbolehkan. Artinya ini tidak terlalu berdampak negatif ya terhadap jasa marga. Apalagi nanti kalau misalnya program vaksinasi itu terus berjalan lancar dan bisa segera selesai, ini tentunya akan dampaknya akan positif terhadap mobilitas penduduk dan akan sangat positif terhadap kinerja dari jasa marga. Nah, untuk jasa marga sendiri sampai akhir tahun kita masih merekomendasikan buy, yaitu dengan target harga di Rp5.200. Nah, terkait dengan pergerakan harganya, saat ini memang cenderung masih bergerak agak sideways ya mas. Jadi, kalau saya lihat itu range pergerakannya harganya itu di Rp4.040, kemudian resinya itu di Rp4.280. Dan saat ini pergerakan harganya kan di area-area dekat-dekat supportnya gitu. Jadi, saya pikir untuk teman-teman yang untuk trading pun masih bisa untuk di-hold aja. Baik, Rp4.120 penutupan hari ini, sementara Bapak Rayandi di Bekasi ambil posisi di Rp4.125, kemudian prospek sampai dengan akhir tahun bisa menyentuh ke level Rp5.200. Bapak Rayandi di Bekasi. Selanjutnya kita akan coba sapa dengan Deddy Damanik di Muarobungo, Jambi dari Sumatera, Pak Mino. Untuk antam Pak, bagaimana? Sudah ambil posisi di Rp2.280, apakah masih layak di-hold untuk jangka menengah, Pak Mino? Dari Pak Deddy Damanik, Muarobungo, Jambi, Rp2.280. Ya, oke. Jadi kalau dari sisi fundamentalnya sendiri ya, maksudnya untuk teman-teman yang invest, tadi kan pertanyaannya lebih ke menengah ya. Jadi, saya mungkin sedikit jawab untuk invest, untuk antam seperti apa. Nah, untuk antam sendiri, kita sebenarnya view-nya juga masih positif ya, karena ke depan kan terkait dengan mobil listrik, walaupun akhir-akhir ini sentimennya melemah, kita masih cukup optimis ini ke depan akan menjadi motor permintaan dari komoditas nickel. Nah, sampai akhir tahun sendiri, kita antam masih merekomendasikan buy, itu target harga kita di Rp4.200, Mas David. Nah, dari sisi pergerakan harga sendiri, ini sebenarnya antam itu pelan-pelan sebenarnya sudah mulai agak bangkit ya. Trendnya sudah mulai positif, dengan target terdekat itu sebenarnya ada di Rp2.480 gitu. Jadi, nanti kalau misalnya Rp2.480 bisa terlampaui, ini bukan mustahil untuk antam kembali bergerak naik, mencoba ke level-level yang pernah disentuhnya ya. Bahkan sebenarnya antam, ini ada gap yang cukup menarik di Rp2.690. Jadi, biasanya secara teori sih ini biasanya akan getutup gitu. Tapi secara menengah, kita view-nya masih positif lah, sampai akhir tahun setidaknya. Baik, Pak Deddy Damanik, ambil posisinya cukup oke, Pak. Rp2.280, hari ini Rp2.390, sudah profit sebenarnya. Ada peluang ke Rp2.480, ke Rp2.600, sementara target price di Rp4.200. Masih cukup lebar, di hold saja untuk Pak Deddy Damanik di Muaro Bungo Cambi. Selanjutnya, kita akan coba sapa, Bapak Galih dari Jakarta. Mau tanya support dan resistennya untuk doit. Tapi baru ingin masuk nih, Pak. Level entry untuk doit. Oke. Untuk level entry, saya pikir untuk doit mungkin bisa dikisaran, saya lebih menyarankan untuk nunggu agak di bawah ya, Rp35.6. Sorry. Ya, Rp35.6 untuk level entry-nya ya. Karena ini trend-nya kelihatannya belum terlalu kompom ya. Hari ini walaupun naik, tapi volumenya juga tidak terlalu besar ya. Jadi ini menandakan masih akan terkonsolidasi di area ini. Tapi emang kalau kita lihat trend-nya dari awal Maret, ini trend-nya masih cukup positif ya. Ini kalau kita lihatnya dari awal Maret kita. Jadi saya lebih menyarankan untuk BOW tadi. Baik on weakness, kemudian level yang direkomendasikan, tunggu koreksi di Rp35.6, Pak Amino. Ya. Pak Amino, kita lanjutkan kembali, Pak. Oke, Mas David. Ya, kita akan coba sahabat Bapak Hadi dari Jakarta. Pak Amino, prospek atas saham RALS, Pak. Ya. Untuk ramai anak sendiri, trend-nya sebenarnya masih cukup positif ya. Ini kalau kita lihat dari awal Februari bahkan trend-nya masih cukup bulis. Dan saat ini tentunya juga mendapat sentimen positif ya menjelang hari raya gitu. Nah, untuk ramai anak sendiri, saya pikir masih bisa di-hold ya untuk teman-teman yang masih punya. Dan untuk yang belum punya mungkin bisa buy on weakness gitu. Karena kalau kita lihat trend-nya masih cukup bulis, kemudian sentimen-nya juga cukup positif ya, terutama menjelang lebaran gitu. Ada keoptimisan perbaikan kinerja mereka di 2021 ini, Pak? Ya, kalau untuk sektor retail memang masih sangat tergantung dari seberapa cepat program vaksinasi nasional ya. Karena ini mempengaruhi pergerakan masyarakat ke tempat-tempat perbelanjaan. Tapi memang untuk saat ini proses recovery-nya untuk sektor retail sebenarnya masih cukup lambat. Tapi ada optimisme bahwa ke depan ini tentunya sektor ini juga akan pulih gitu, Mas David. Tentunya secara bertahap gitu. Selanjutnya ada Bapak Joni Indra Baringbing di Jati Bening, Bekasi, Pak Bino. Untuk Arto, 16.83 bagaimana prospeknya untuk jangka menengah? Hari ini koreksinya cukup dalam, Pak. 3,86 persen. 9.950, tapi ambil posisi cukup jauh di 1.683. Kalau untuk Arto mungkin saya lebih melihatnya dari sisi valuasinya yang sudah cukup mahal ya. Kalau kita lihat restubuk value-nya sudah cukup tinggi. Kemudian ini juga pelemahannya itu sudah terjadi hampir satu minggu ya. Dan itu disertai dengan volume yang cukup besar gitu. Nah, ini mengindikasikan bahwa Arto ini trendnya masih cukup beris, artinya peluangnya melepah masih cukup besar ya. Dan saya pikir level yang perlu diperhatikan untuk teman-teman ya, ini level 9.500. Saya pikir kalau 9.500 itu tembus, sebaiknya bisa dilepah dulu. Pertama tadi, secara valuasi sudah cukup mahal. Dan kalau ngomong prospek memang kita masih, lihatnya tentunya masih jangka panjang lah. Perlu pemupian waktu yang lebih panjang lagi. Nyangkut di level atas di 1.600, Pak Minuh? Direkomendasikan averaging down tidak, Pak? Untuk saat ini saya belum menyerankan, Pak. Oke, baik. Selanjutnya kita akan coba sahabat, Pak Bapak Budi di Jakarta BMRI di 6.300, tadi juga sempat kita singgung. Kemudian juga beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Alfian dari Banda Aceh, Java di 2.230. Sebulan ke depan, Pak? Ya, Pak ya? Ya. Ya, untuk Java hari ini turunnya cukup dalam ya. Tapi kalau kita lihat trendnya, ini sebenarnya masih cukup positif. Jadi saya pikir ini masih ada harapan ya, nanti ke depan akan rebound. Jadi buat teman-teman yang masih pegang, mungkin bisa bersabar dulu. Kalau untuk yang belum punya, mungkin tunggu agak sedikit koreksi lagi. Tentunya bisa dimanfaatkan untuk baik unik. Nah, dari sisi sentimen sendiri kan sebenarnya untuk emitan-emitan peternakan ini juga cukup positif ya. Mengingatkan konsumsi masyarakat sebenarnya justru di bulan puasa dan lebaran itu mengalami peningkatan gitu. Jadi salah satunya tentunya terkait dengan konsumsi ayam gitu. Nah, ke depan tentunya ini akan menjadi sesuatu yang positif gitu. Terakhir singkat saja, Pak Aminoh. Ada Gede dari Bali, mau tanya Pegas 14.50, Pak. Kalau untuk Pegas, trennya masih cukup beris, Mas. Jadi ini potensinya masih cukup, masih ada ruang untuk melemah target terdekat di 1.175 gitu. Nah, kalau 1.175 masih bertahan, mungkin masih bisa di-hold. Tapi kalau misalnya tembus di bawah itu, saya pikir bisa dipertimbangkan untuk kelepas dulu. Tentunya buat teman-teman yang tujuannya adalah untuk trading gitu, Mas. 14.50 di level atas, Pak Aminoh? Ya. Kalau untuk di harga seperti itu, kelihatannya mungkin tujuannya lebih ke menengah panjang ya. Untuk teman-teman yang mau invest. Nah, kalau untuk Pegas sendiri kan tentunya juga nanti ini kinerjanya akan seiring sejalan ya dengan proses pemulihan ekonomi gitu. Jadi harapannya tentunya ke depan akan lebih positif gitu. Walaupun saat ini memang harga sahamnya ini masih cenderung negatif gitu. Jadi untuk yang udah tinggi di 14.000-an, saya pikir lebih baik untuk di-hold aja. Tentunya dengan niatan untuk invest gitu, Mas. Baik, di 1.400 ya, Pak. Waktu kita cukup terbatas, Pak Aminoh, dan pembahasan tadi mengakhir kebersamaan kita di IDS Agenda Season Closing untuk kali ini. Terima kasih atas waktunya dan semoga bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Aminoh, terima kasih. Share selalu, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih ada Bapak Aminoh yang merupakan equity analis dari PT Indo Premier Sekuritas. Terima kasih.